kemudian pada setting umum general setting yang ketiga adalah gimbal setting di gimbal gimbal ini setting ada tiga pilihan gimbal kalibrasi kita kalau misalnya mau melakukan kalibrasi gimbal ini kita set kalibrasi kalau kita mau start kalibrasi ini gimbal kalibrasi pada saat gimbal kalibrasi gimbalnya otomatis naik turun dia cek kalibrasi jadi sebaiknya kalau kita melakukan gimbal kalibrasi drone harus ditempatkan di tempat yang benar-benar datar ya kalau bisa menggunakan water pass kita set supaya gimbal kita benar-benar lurus Oke gimbal kalibrasi gimbal bit speed jadi kecepatan dari naik turunnya gimbal saya set di sini 33 persen kalau kita rubah kata kita mau rubah kita pencetok panah kebawah kita seret nih minimalnya itu satu persen maksimalnya 100 persen jadi saya selalu set di bawah 50 persen misalnya ditangka 30 persen agar kecepatan dari gimbalnya itu tidak terlalu cepat ya kalau kita save kita pencet yang tanda centrang ini nah kita save kalau kita misalnya exit dari setting masuk masuk lagi kemudian masuk ke gimbal itu 30 persen kemudian advance setting setting tingkat tinggi tingkat advance untuk di gimbal ini kalau kita pencet anak ini ada gimbal game just the parameter micos gimbal jitter please skip the default value if the gimbal is normal jadi normalnya 100 persen ya kita bisa rubah kita bisa rubah minimalnya satu persen maksimalnya 200 persen ya defaultnya 100 persen jadi kalau misalnya kita mau rubah 152 misalnya kita save dari 152 kalau kita misalnya back advance setting 152 kita balikin lagi defaultnya adalah 100 defaultnya 100 kita save Oke kita back masuk lagi advance setting kurang 1% 100 100 pencet plusnya biar gampang shift shift back oh masih kenapa nih kalau nge shift nya belum kepencet nih iya udah save 100 persen kalau kita back Hai balik lagi 100 persen gimbal 3 axis adjustment ini bisa di-adjust ya 3 axis nya bisa di-adjust adjusting the parameter micos gimbal to tilt please skip the default value of the gimbal normal normal nih normalnya to nol ya P aksisnya 0 derajat R aksisnya itu eh 0 derajat Y aksisnya 0 derajat jadi kita kalau misalnya ini mau nge-adjust ini bisa kemudian kita save gitu ya karena ini saya normal nggak ada masalah ya maka kita exit aja nih nih please select horizontal vertical background as reference to aksis each axis adjustment jadi kalau kita mau nge-adjust ini kita punya referensinya separam anu-nya sepatokannya dengan sampai miring jadi tadi untuk pengecekan ini saya biasanya bisa terutama untuk ngecek eh ini apa melakukan kalibrasi gimbal saya letakkan drone ini di tempat yang benar-benar lurus ya benar-benar tidak api tidak miring atau ini jadi saya benar-benar lurus menggunakan meja kemudian saya pakai water pass itu teksit aja ya set parameter will not be safe after exiting Oke ini pada saat oke dia gimbalnya akan bergerak ya setting kita cek lagi gimbal gimbal speed bener advance setting 100 100% aja nggak perlu ini untuk gimbal gimbal